Sintayong berikan komentar positif, usai timnas Indonesia menahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Dalam laga yang digelar di Stadion Al Maktum Dubai, squad Garuda harus tertinggal lebih dulu dari Thailand lewat gol Narabadin pada menit ke-5. Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-38 lewat santekan IKD Agung. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali tertinggal. Kini giliran Adisak yang membobol gawang tim Garuda pada menit ke-49. Tertinggal 1-2, Wat Aswan Sintayong tak menyerah dan terus lakukan perlawanan hingga akhirnya Evan Dimas berhasil menyamakan kedudukan dengan menceploskan bola ke gawang Thailand pada menit ke-59. Skor tidak berubah hingga wasit meniupkan fluid berakhirnya pertandingan. Indonesia menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Menanggapi hasil tersebut, Sintayong mengucapkan terima kasih kepada anak asuhnya karena sudah bekerja keras. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada 7 Juni dan 11 Juni Timnas akan berduel dengan Uni Emirat Arab. Demikian informasi terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!